Intro Teretan Modera TV puluhan supermarket dan toko di 4 kecamatan di Kabupaten Sumenep akan menjadi sasaran sidak oleh disperindak setempat. 4 kecamatan yakni kecamatan kota, Gapura, Batu Putih, dan Pasong Songan. Sidak difokuskan pada penarikan makanan dan minuman atau mamin kada luarsa yang masih diedarkan di toko atau supermarket setempat. Diharapkan pemilik toko untuk tidak lagi mengedarkan lagi mamin kada luarsa. Saat melakukan sidak di beberapa supermarket di Sumenep, disperindak dan pihak Satpol PP menemukan banyak makanan yang dinilai tidak layak konsumsi. Di antaranya terdapat yang kada luarsa dan kemasan mamin yang rusak. Mamin yang ditemukan kada luarsa tidak disita oleh disperindak, namun hanya disampaikan secara lisan dan tertulis kepada pemilik toko azar ditarik dan tidak diadarkan lagi. Titik yang akan kami jadikan tempat pengawasan ini di 4 kecamatan. Di 4 kecamatan termasuk kota untuk saat ini, kemacamatan Gapura, Pasong Songan, dan Batu Putih. Yang menjadi fokus dari pengawasan ini adalah barang yang sudah memasuki kada luarsa. Dan juga barang yang sudah hampir kada luarsa. Seperti misalnya yang ditemuan di sini, ini sudah masuk expired ke bulan Juni. Jadi saya di sini sangat bersyukur karena ada pengawas dari pemerintah bisa mengawasi produk-produk di sini. Kalau bahan-bahannya kan seperti yang dimakan sama anak-anak, itu kan nanti bisa berbahaya kalau tidak diawasi. Tidak mamin ini akan dilakukan selama 4 hari di 4 kecamatan. Tidak difokuskan ke beberapa market dan toko yang dinilai rawan menyimpan dan mengedarkan mamin yang kada luarsa dan membahayakan. Dari Semenap Nurhalis, Madura TV melaporkan.